Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Emuklis Dan bagaimana kabar teman-teman semua Mudah-mudahan semuanya selalu diberi kesehatan Jazmanimoban rohani amin Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya mau memperlihatkan benih cabai dewa Tanpa 3 F1 Cap panah merah ya yang saya beli kemarin Ada 2 bungkus teman-teman Jadi saya beli 2 bungkus Untuk nanti saya tanam Kita akan lihat-lihat dulu di sebelahnya teman-teman Nah disini ada rekomendasi dataran rendah Baik maupun dataran tinggi ya teman-teman Ketahanan penyakit Kemudian umur panen yaitu 65 sampai dengan 75 hari teman-teman Jadi masa panennya sangat singkat sekali ya teman-teman 65 sampai dengan 75 hari Kemudian untuk bobot Bobot buah yaitu 2 sampai dengan 4 gram Kemudian potensi hasil 1 ton untuk 1 hektare ya teman-teman Jadi 1 hektare itu bisa sampai dengan 10 sampai dengan 12 ton Nah kemudian di bawahnya juga ada Daya tumbuh minimum yaitu 85% Kemudian 99,5% Kadar air maksimal 7,0% Terus isi bersih 350 butir Jadi 1 bungkus ini teman-teman isinya 350 butir Jadi kalau 2 sama dengan 700 butir teman-teman Dan kali ini juga teman-teman saya mau memperlihatkan tanaman cabai Dewa Tanpa 3 F1 yang sudah berumur 50 hari Sejak saya tenam Dan bagaimana hasilnya silahkan simak videonya sampai selesai Nah dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman Ini tanaman cabai Dewa Tanpa 3 F1 cap tanah merah Ini sudah berusia 50 hari teman-teman Sudah berbuah seperti ini Jadi usia 50 hari ini buahnya sudah sebanyak ini teman-teman Dan sudah sebesar ini ukuran buahnya Nah jadi buahnya itu posisinya berdiri ke atas seperti ini teman-teman Cap panah merah atau cabai Dewa Tanpa 3 F1 Jadi posisi buahnya berdiri ke atas seperti ini Dan saya rasa ukuran buahnya juga lumayan agak gede ya teman-teman Lihat ukuran buahnya juga agak lumayan gede dan panjang seperti ini ya teman-teman Dan kemudian dari segi kesehatan juga Lumayan lah teman-teman ya Dari segi kesehatan bagus Tidak terjadi keriting juga pada daun dan tidak ada penyakit teman-teman Dan untuk buah teman-teman saya rasa lumayan lebat ya Ini satu batang saja segini teman-teman Nah satu pohon tuh buahnya tuh banyak banget Dan ini bakalan buahnya juga belum berbentuk semua teman-teman Dan bakalan buahnya juga lumayan banyak dan masih banyak bunga juga Dan yang sudah berbentuk buah seperti ini juga banyak ya teman-teman Nah bisa teman-teman lihat sendiri Ini yang sudah berbentuk dan yang seperti ini yang baru muncul teman-teman Ini kan bakalan bunga Bakalan buah Dan untuk ukurannya Ukuran batang ya teman-teman Ukuran ketinggian pohonnya itu Sangat pendek sekali ya teman-teman Kira-kira tiga jengkal Dari tanah ke atas itu Kira-kira tiga jengkal teman-teman Dan buahnya teman-teman dari bawah ya Dari bawah Sudah nampak buah seperti ini sampai ke atas Jadi dari bawah itu kira-kira tiga jengkal teman-teman Dan ini juga saya pernah mencoba nanam di pot juga sangat menarik sekali teman-teman Untuk hiasan atau untuk kita manfaatkan juga buahnya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita lihat pada bagian sebelah sini Dan di sebelah sini juga alhamdulillah ya buahnya Lumayan kelihatan lebat Ini padahal baru berumur 50 hari teman-teman Jadi saya rasa 65 hari 75 hari itu sudah bisa dipetik sepertinya ya teman-teman Nah seperti ini buahnya teman-teman Dan seperti ini pula kondisinya cabai dewata 43 F1 Oke teman-teman kita akan lihat semuanya Nah yang ini juga buahnya lebat banget teman-teman Jadi senang banget lihatnya teman-teman Nah yang di sebelah sini Lumayan bagus juga teman-teman Nah buahnya juga lebat Nah yang di sebelah sini seperti ini teman-teman Jadi seperti inilah teman-teman cabai dewata 43 F1 Yang saya tanam sekitar 50 hari yang lalu ya teman-teman Dan sekarang ini sudah berusia 50 hari Dan kondisinya seperti ini teman-teman Yaitu cabai dewata 43 F1 Oke teman-teman kiranya sampai disini dulu pada video kali ini Kurang lebihnya mohon di maafkan Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye